Kurang jelas apalagi pemirsa judul apa kabar Indonesia malam hari ini. PDIP mau diambil orang? Tanda tanya, ah gawat. Benar pemirsa, PDIP, partai kader yang begitu kuat, partai sukarnois pemirsa, mau diambil orang? Siapa yang berani mengambil alih PDIP? Itu yang akan saya bahas di apa kabar Indonesia malam. Tidak hanya itu masalahnya, kemunculan dari Kim Plus pun dianggap semakin menyudutkan posisi PDIP di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2024. Saya yakin, isu ini akan sangat menarik pemirsa. Langsung saja saya akan sapan arusumber saya yang hadir di sini mulai dari Ketua DPP PDIP, Pak Nur Sirwan Sujono. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Bang Nual di sini, Ketua Jokowi Mania. Waduh, luar biasa Bang Nual, selamat malam ya. Dan di depan saya sudah ada Bang Saleda Ulai, merupakan Ketua DPP PAN, perwakilan dari Kim Plus di malam hari ini. Dan meskipun masih di ruangan yang sama, tapi agak jauh posisinya saya sudah ada Mas Agung, Mbak Skoro sebagai pengamat politik kita. Bang, Assalamualaikum. Selamat malam. Oke, baik. Sekarang saya mau konfirmasi dulu, karena kan judul saya pertanyaan pemirsa ya, belum saya menegaskan secara positif bahwa ada upaya untuk mengambil alipedip. Tapi disebutkan dalam pidato Ibu Megawati Rabu kemarin. Pak, siapa sih yang mau ambil PDIP? Kok berani sekali ya? Bagaimana Pak? Ya, kalau siapa tentu itu wilayah kita untuk bisa menjawab atau tidak. Tapi tentu apa yang disampaikan oleh Ibu bukan tanpa dasar. Dan itu sudah melewati berbagai proses panjang, dan itu juga bisa diikuti dari beberapa, mohon maaf, beberapa institusi partai politik, atau bahkan organisasi kemasyarakatan yang lain. Dan itu wajar, sah, normal saja, kalau Ibu mengatakan bahwa ada indikasi tersebut. Dan tentu bahwa itu pun wajar bagi kami untuk mempersiapkan diri kami secara keparteian. Dan beliau mengingatkan tentang sejarah panjang, kita pernah mengalami posisi atau kondisi yang serba sangat sulit dari berbagai periodisasi masa, dari masa ke masa. Ini bukan lagu dari masa ke masa, tapi itulah faktualnya yang terjadi. Jadi kalau ditanya siapa, itu boleh, saya juga tidak perlu menjawab, ataupun menjawab, tapi indikasi tersebut bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan untuk menyampaikan statement tersebut. Oke, Bang Noel, kapasitas Bang Noel sebagai Jokowi Mania, karena nama Pak Jokowi disebut-sebut ketika Ibu Mega mengatakan ada berupaya untuk mengambil alih PDIP. Setuju tidak kalau Pak Jokowi dikaitkan dengan upaya ini? Pertama, kepentingannya apa? Kedua, kita lihat Pak Jokowi kan lagi fokus menjalankan program-program yang sudah ada di atas mejanya, terkait IKN, kemudian proses transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi saya rasa tidak ada sedikitpun di benak Pak Jokowi terkait apa yang dilontarkan Bu Mega. Ada yang mau ngambil PDIP katanya, kemudian saya maju lagi. Maksud saya gini, kalau Bu Mega mau maju lagi atau mundur dari PDIP, itu bukan urusan Pak Jokowi, itu urusan Bu Mega. Nah, kemudian ada fitnah-fitnah, misalnya disampaikan Pak Astok, ada menteri yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi akan mengambil PDIP. Maksud saya, sebut aja namanya, biar ini tidak menjadi semacam pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Kan kita mau ke depan ini bangsa ini, ada proses demokrasi, ya kita coba bicara hal yang lebih subtantif ya. Ayo kita kuatkan demokrasinya, kemudian ada perben-perben internal partai, misalnya Bu Mega mau maju. Kan Bu Mega mau maju, udah lama, nih, semua orang tahu Bu Mega mau maju lagi dari PDIP. Jangan dikambing hitamkan Pak Jokowi-nya dong. Oke. Mau ngambil ahli, gitu. Itu tidak, menurut saya, itu sesuatu pernyataan yang menyesatkan lah. Oke. Pak, bagaimana tanggapan? Dia agak menyesatkan pengambing hitaban ini, Pak? Ya, kalau Bung Noel mengatakan menyesatkan atau tidak menyesatkan, itu kan haknya dia. Tapi saya pun dan kami pun punya hak untuk memberikan statement indikasi tersebut. Bahwa itu perlu dibuka siapa dong, itu kan hak kami. Mau menyampaikan atau tidak. Jadi, tapi, proses ini, publik saat ini atau rakyat, itu sudah cukup paham, cepat, dan cerdas untuk mengetahui perkembangan dari hari ke hari, bulan, dari bulan ke bulan, apa yang sudah terjadi selama ini. Jadi, sebetulnya, saat ini tidak bisa kita hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang normatis. normatif itu programnya adalah untuk transisi dan sebagainya, dan sebagainya itu penjelasan, penjelasan umum yang tidak perlulah kami-kami diajari untuk memahami hal tersebut. Tapi, saya katakan tadi, bahwa proses panjang itu kan dicatat, menjadi catatan, apalagi saat ini kan bulan kemerdekaan. Tentu kita juga harus mengingat ini adalah kemerdekaan itu, itu juga perjalanan panjang republik ini. dari mereput kemerdekaan itu, seperti yang disampaikan oleh beliau, ibu ya. Jadi, tidak usah, tidak usah untuk kita itu bertanya untuk, benar enggak sih, mana sih, akan kita sekarang konsentrasinya di sini. Atau jangan-jangan PDIP belum merdeka. Oke, Bang Noel, tapi benar tidak, bahwa Pak Jokowi, ada sebagian pihak yang menggadang-gadang beliau untuk maju sebagai ketua umum PDIP. Ini Pumega masih menjawabat. Kita emang senang. Kenapa senang? Jangan kan ketua umum PDIP, ketua umum PDIP kita senang, dari dulu kan memang berkali-kali rela menyampaikan, semoga aja Pak Jokowi bisa mimpin sebuah partai. Kemudian misalnya, dulu kan dia kader PDIP, kan enggak salah ketika ada ekspetasi kader ingin menjadi pimpinan sebuah partai. Salah atau tidak? Apalagi PDIP, dari dulu bicara tentang kader, kaderisasi, partai kader. Jadi, saya rasa hal-hal itu kebiasa saja. Nah, kemudian Pak Jokowi sudah maaf ya, sudah di-kick dari PDIP, sudah ditendang. Oke. Nah, sekarang kenapa fitnya ke Jokowi lagi? Kan Jokowi sudah selesai, sudah tidak ada lagi terkait PDIP-PDIP. Nah, harusnya Bu Mega sebagai guru bangsa ya, guru bangsa, ya sudah cobalah menyampaikan hal-hal yang lebih ideologis, agar apa? Bangsa ini ke depan itu lebih enak. Biar gimana pun Bu Mega itu punya kontribusi besar terhadap proses demokrasi kita. Karena Bu Mega itu lahir dari proses demokrasi yang sangat kelam. Jadi, kita tahulah sejarah itu. Pak Nur Sifan, tapi boleh nggak sih Pak Jokowi ini masuk atau ikut dalam kontestasi mencari kota umum baru PDIP? Atau mungkin tidak boleh? Karena itu memang kursinya Bu Mega. Apalagi Bu Mega mau mencalonkan lagi. Jangan salah ya. Beliau itu kita hantarkan tidak hanya dari jadi presiden. Semua pemberitaan, semua media mengajari tersebut, memberitahukan tersebut, prosesnya demikian panjang. Jadi, saya pun tidak perlu harus mengajari Pak Jokowi atau kalau katakanlah memberikan, mengingatkan juga tidak perlu, beliau pasti akan memahami proses tersebut. Jadi, nggak perlu juga Bung Noel itu ngajarin kita, kamu harus begini, ingat dan sebagainya. Ya oke, saya yang mencari. Jadi, sudah sama-sama diketahui. Jadi, kalau misalnya mau ikut atau mau memimpin, ngerti kok memahami aturan baik itu secara psikologis, politik, aturan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sebagainya, dan sebagainya. Luar dalam. Luar dalam mungkin sudah tidak perlu harus diberi penjelasan lebih lanjut. Jadi, menurut saya demikian. Jadi, di sini hanya ada kepatutan, ada etika, ada norma-norma yang mungkin tidak bisa diperdebatkan secara lugas. Jadi, memahaminya tentu kalau dikejar-kejar, apa sih kayak begini, bisa maju atau tidak, itu sih maunya Anda. Tapi tentu semua ini ada hal yang sifatnya psikologis yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti. Demikian. Nanti Bang Noel akan menanggapi, kalau menyalonkan diri, Pak Jokowi sebagai ketum PDIP, ada azas kepatutan, etika, dan lain-lain. Agak berat ini, pemirsa. Itu masih satu angin, pemirsa. Angin lainnya adalah muncul dan menguatnya Kim Plus di tengah kontestasi pilkada serentak 2024. Ini PDIP merasa dikeroyok, pemirsa. Sesaat lagi. Kalau tadi kita membahas pemirsa bagaimana kemudian isu PDIP ingin dicaplok atau diambil orang. Saat ini yang juga menerpa tubuh dari PDIP adalah angin kencang munculnya Kim Plus yang hingga malam hari ini semakin menguat pasca P3 resmi bergabung, bahkan tadi Partai Nasdem pun juga melakukan hal yang sama. Lantas PDIP seperti apa, pemirsa? Mungkin saya tanya kepada Bang Saleh dulu, Bang, ini kok oke lah koalisi ini memang dihalalkan dalam politik, tapi kuat sekali semua ditarik masuk kayak-kayak nggak disisain satu pun partai untuk PDIP bergabung khususnya untuk beberapa pilkada daerah. Salah satunya Jakarta ya, Bini bagaimana melihatnya? Jadi, pertama begini, saya sebetulnya tesis saya sejak awal itu mengatakan bahwa pilkada itu adalah wahana rekonsiliasi anak bangsa. Jadi artinya apa? Artinya, kalau kemarin pilpres itu kan ada bloknya nih, misalnya blok pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3. Nah, pada pilkada ini pasangan-pasangan itu kan sudah nggak ada. Yang ada adalah pasangan baru di daerah masing-masing. Jadi sehingga ini antara partai yang tadinya punya pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3 yang berbeda pada pilpres, pada saat pilkada ini kemungkinan untuk bersatu itu ada. Termasuk sebetulnya PDI Perjuangan. Kita tidak merasa bahwa PDI itu di luar kita. Faktanya ada di beberapa wilayah sekarang, beberapa daerah di mana PDI Perjuangan juga ikut bergabung dengan salah satu parpol yang ada di Kualitas Indonesia Maju. Jadi, ini yang mesti harus ditekankan. Jadi, kalau misalnya sekarang dikatakan, waduh ini PDI Perjuangan dikeroyok gitu. Kenapa PDI-nya tidak masuk sama kita aja sekalian? Seperti di Jakarta. Pertanyaannya, mungkin nggak PDI Perjuangan masuk di Jakarta? Sangat mungkin. Begitu loh. Bukankah misalnya sekarang kita juga berharap bahwa Prabowo itu bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Sama-sama didudukkan sebagai tokoh bangsa. Jadi, sehingga masyarakat bisa melihat, oh ini kan nggak ada masalah. Nah, sekarang kan begitu perbincangan yang saya ikutin dari awal tadi, ini kelihatannya kan nggak bisa ketemu. Padahal sebetulnya sangat mungkin ketemu. Nah, ini yang sebetulnya harus ditata lagi. Termasuk yang menata hati masing-masing juga. Dalam pilkada sekarang ini, saya kira PDI Perjuangan ini sangat kuat. Ya kan, pemenang pilek. secara umum kan mereka legislatifnya banyak. Di seluruh daerah hampir memiliki perwakilan. Nah, karena itu, karena dia kuat, maka sangat menentukan di dalam pilkada yang akan datang. karena itulah maka ya kita sangat bergembira kalau misalnya PDI Perjuangan masuk dalam plus itu tadi. Kan tadi Koalisi Indonesia Maju plus katanya begitu. Ya udah ikut bergabung bersama dengan kita di situ. Dengan begitu ya kita bersama-sama membangun Indonesia ini. Mas Agung boleh dikomentarin. Kan jadi ada dua ya permasalahan kita bahas di sini. Yakni adalah semakin menguatnya Kim Plus sehingga PDIP merasa ditinggal sendiri. Bahkan juga upaya untuk mengambil alih PDIP. Bagaimana tanggapannya? Ya, pertama memang dari pidato Ibu Mega itu kita tahu bahwa ada pesan yang sangat kuat di internal bahwa kader-kader PDIP harus mawas setelah terjadi pengambil alihan dan ternyata petik ya mundurnya ketua umum Golkar. Jadi ini semacam early warning system yang menyala di PDIP dan itu harus dipahami oleh kader-kadernya jangan sampai terjadi di partai mereka seperti itu. Yang kedua memang secara eksternal harus diakui Ibu Mega ingin mengajak publik terlibat dalam proses mengawal demokrasi di partai-partai kita. Karena kalau tidak ini bisa bisa berbahaya dalam konteks demokrasi secara keseluruhan. Yang kedua yang paling penting juga adalah bagaimana PDIP mengirimkan sinyal perlawanan apakah itu dalam konteks Pilkada untuk memastikan 10 golden ticket di Pilkada 10 provinsi yang mereka punya itu akan dihabiskan untuk melawan Kim Plus tadi. Dan kedua di lingkar nasional PDIP akan siap menjadi kekuatan oposisi di pemerintahan. Dan ini saya kira kabar baik bagi demokrasi kita ketika ada check and balances. Karena kalau semua masuk seperti kata Bang Saledaulai tadi bahaya juga publik kita gitu. Kita tidak punya alternatif ketika memang ada arahan-arahan yang memang berseberangan dengan pemerintah. Karena pastilah ketika Pilpres kemarin ada yang memilih 01-03 otomatis ini perlu dikanalisasi dan dengan hadirnya PDIP itu bisa memberikan ruang-ruang ekspresi yang cukup bagi yang berbeda pendapat yang tidak sepakat untuk bersama PDIP. Dan harapannya ini bisa menyehatkan demokrasi kita karena harus ada yang di dalam dan harus ada yang di luar seperti itu. Oke Pak Nur Sirwan dari dua fenomena ini upaya mengambil alih bahkan juga terbentuk dan menguatnya Kim Plus P3 sudah gabung Nasdem juga menurut internal dari PDIP ini skenario apa? Dan apa yang dilakukan oleh PDIP? Tidak hanya sekedar tentu pembahasannya bukan skenario apa tapi jangan lupa bahwa partai politik itu memiliki fungsi memiliki tugas dan itu ada di dalam undang-undang tugasnya apa? Dia memberikan suguhan calon-calon pemimpin jadi itu disamping tentu mengawal proses demokrasi seperti yang disampaikan oleh rekan kita Mas Agung tadi juga tugas utamanya adalah menyodorkan memberikan menerima aspirasi rakyat tentang calon-calon pemimpin di masing-masing daerah jadi tentu kalau hanya elektoral tadi ya sudah lah kita berkumpul saja nanti setelah itu inilah suguhannya kepada dimanapun di wilayah-wilayah apa namanya di Indonesia yang besok akan pilgada tentunya tidak demikian jadi itu ada makna tugas-tugas partai politik dan ini bukan kata omongan kita itu ada di dalam undang-undang apakah ada yang bisa mencalonkan selain partai politik kan tidak ada nah sekedar untuk mencalonkan saja tujuannya apa apakah hanya untuk menyodorkan bong Noel kan begitu atau katakanlah bong Saleh kan tidak demikian maka semua ini partai bertanggung jawab terhadap calon yang akan disuguhkan dan berikan alternatif kepada rakyat untuk memilih itulah jadi terlepas dari soal besok yang disodorkan itu menang atau kalah itu adalah menu atau katakanlah adalah kesuguhan atas aspirasi rakyat yang kita harus berikan kepada rakyat jadi kalau pragmatis dari sisi proses elektoral mungkin langkah-langkah praktis langkah-langkah pendek yang memudahkan di dalam pembahasan-pembahasan deal-deal atau katakan lebih-lebih tapi tentu kami tidak berpikiran demikian jadi kita tetap harus dengan kondisi apapun sekali lagi kami katakan dengan kondisi apapun sesulit apapun kita harus tetap berfungsi untuk menjaga mengawal demokrasi itu yang pertama yang kedua juga menyerap aspirasi maunya rakyat itu bagaimana dan itu yang harus kita berupaya nampung soal nanti di dalam proses perjalanannya ya kan nggak bisa maju dan sebagainya itu hal yang berbeda proses ini harus kita lakukan nanti Bang Saledolo akan menanggapi kayaknya nggak mau untuk masuk himplus atas dasar demokrasi pilkada kompetisi kalau semuanya satu paslon ini apa gunanya kemudian kita mengadakan pilkada karena nggak ada calon lain lawan kotak-kosok semua buang-buang anggaran aja pemirsa sesaat lagi sebelum kita ke kimplus tadi Bang Noel juga harus memberikan tanggapan ketika Pak Nursura mengatakan disini mengenai isu Pak Jokowi mau maju sebagai ketung ada azas kepatutan dan etika ini bagaimana soal kepatutan dan etika sebetulnya ketidakpatutannya dimana tidak beretikanya dimana artinya apa yang pernah disampaikan kita dan kawan-kawan semua keinginan Pak Jokowi dulu mau mimpin saya rasakan normal sebagai kader dulu PDIP nah maksud saya tidak beretikanya dimana dan tidak patutnya dimana itu kan menjadi pertanyaan kita bersama nah ini penting sekali harus kita sama-sama pahamin bahwa biar gimana pun ya kalau mau ditanya tanggung jawab ya Bu Mega tanggung jawab dong PDIP bertanggung jawab dong misalnya hari ini Pak Jokowi tidak lagi di PDIP apalagi sudah di KIK ya kan yang mengkader yang bertanggung jawab karena kan selama ini ya maaf PDI bilang loh Pak Jokowi itu kader Pak Jokowi kader pas kemarin ada persoan Pilpres kemarin kemudian Pak Jokowi di KIK dari PDIP ya jangan salahkan Pak Jokowi-nya gitu loh salahkan yang mengkadernya dong gitu loh kayak ya masyarakat sih pengennya kan berharap ya semua ini baik-baik aja lah ya kita pengen Bu Mega ini sebagai guru bangsa kita berharap Bu Mega juga bisa lebih ideologis lah ya saya sih tidak ingin mengejarkan tapi mengingatkan Bu Mega yang ya maaf ada orang yang bilang semakin tua biasanya kelakuan orang itu semakin kekanak-kanakan gitu Pak Nur Siano boleh tanggapi Pak ya jangan-jangan faktor umur ini gitu loh Bu Mega apalagi yang tadi mengkaitkan dengan pribadi ya saya tidak begitu apa namanya wajar saja tidak pernah ada di institusi organisasi resmi ya dalam pengertian sorry Anda tadi mengatakan Ibu dalam kaitannya dalam kaitannya dengan umur itu buat kami itu terlalu jauh jadi itu beliau tentu menyampaikan hal-hal tersebut dan itu sangat dipahami oleh Pak Jokowi juga jadi tidak usah mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan umur ya ini saya boleh itu penting diingatkan penting itu Pak diingatkan karena itu pada umumnya pada umumnya orang semakin tua lupa ya tapi kan dan kekanak-kenakan kecilnya kekanak-kenakan Pak jangan-jangan si Kamu Mega ini bentuk kekanak-kanakan Bu Mega sudah Anda ngomong saya belum ngomong kalau soal kanak-kanak itu kan penilaian Anda tapi Bu Mega punya hak untuk bicara tersebut itu saya katakan Bu Mega punya hak untuk menegaskan hal tersebut jadi soal bahwa Bung Noel itu mengatakan itu kanak-kanak itu urusan Anda dan Anda jangan salah Anda tidak pernah memimpin partai politik dan ini sudah confirm bahwa sepanjang sekian waktu ini sepanjang sekian waktu ini tidak ada catatan Anda pernah memimpin partai yang paling kecil tapi kita juga tidak pernah memimpin partai berkali-kali kalau tidak pernah itu tidak usah mengajari dan tidak usah komentar memang mengingatkan Pak kalau mengingatkan pun nggak bisa saya tidak karena tadi Anda mengatakan soal umum partai diajarkan proses skandalisasi bukan ini kan bukan partai feodal Pak bang Noel partai demokrasi kok cara berpikirnya sangat feudalistik sekali sih itu penilaian Anda yang tidak pernah ada di partai politik itu faktanya kalau oke boleh atau tidaknya Pak Jokowi mencalonkan sebagai ketung pasti harus disupport kader menurut Bang Noel ada tidak kader aktif PDP sekarang yang mendukung hal tersebut kalau saya sampaikan saya nggak enak kasih kader itu ada berarti ada Pak Nur Sirwan itu kalau itu kan proses di dalam organisasi dan terlalu di internal kami sudah ada mekanisme itu dan kapan saatnya juga sudah kemarin sudah diputuskan nanti di bulan April Ibu tadi kemarin juga sudah menegaskan berkaitan dengan beberapa pertimbangan karena akan ada seperti judulnya mau diambil kemudian di Ibu kembali lagi saya anggap itu adalah sesuatu hal yang normal wajar saja tergantung apabila apabila saudara Noel itu menilai apapun silahkan ya normal tapi tidak melemparkan fitnah dong itu normal fitnah itu faktanya loh Astok Sekjen PDIP dia mewakili institusi partai loh Sekjen menyampaikan anda dari menteri sumbernya Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP loh menyampaikan langsung secara institusi loh itu kader yang Sekjen orang kedua dari partai kalau Sekjen menyampaikan tersebut kan bukan tanpa alasan pasti tersebutin namanya ini momen 17 Agustus momen Indonesia Merdeka kalau partainya belum Merdeka juga jangan jangan jadi partai kalau soal meminta untuk diumumkan itu kan permintaan anda kalau soal mau diumumkan kita bicara hal yang normatif kita bicara tentang etika ya sampaikan ke publik tunjukin bahwa PDIP itu partai yang Merdeka tidak takut dalam tengah-tengah apapun itu dong kalau yang jelas kalau apa permintaan anda buat kami itu tidak perlu tidak perlu harus dituruti ya karena itu tentu saya tadi katakan kita ini sudah berpuluh-puluh tahun memimpi apa namanya mengikuti proses demokrasi mulai dari sebelum reformasi sampai hari ini ini kan kemarin sore dan itu jadi gak usah ngomong gini nih model partai yang selalu merendahkan nih Pak PDIP itu lahir dari keringat rakyat ya termasuk saya terlibat dalam proses itu Pak tentunya kalau anda mengikuti proses demokrasi kawal dong demokrasi Pak Bapak saya kalau saya nanti minta izin Pak Bumeja modal Bapak ini saya kader ulang oke tarik nafas dulu kita tarik nafas bersama Pak Mirsa ya namanya politik ya seperti ini Pak Mirsa ketika kita membenturkan visi dan misi nanti saya akan minta tanggapan kepada Mas Agung bahkan juga Bang Saleh Daulai terima kasih Bang Noel sesaat lagi nanti atas betul sekali Pak Mirsa nanti saya masih akan minta tanggapan Pak Mirsa saya ingin tanya kepada Mas Agung sebenarnya bagaimana kemudian kita melihat betul PDIP pasti akan memperketahankan sekuat tenaga partainya Pak Mirsa ketika ada angin kencang yang berhembus dari luar tapi Bang Noel ini juga nanti tanggapannya boleh kita bahas Pak Mirsa ketika seorang Jokowi menjadi ketua umum boleh tidak ya sesaat lagi Bang Saleh tadi Pak Nur Siran sudah mengatakan kayaknya gak mau deh gabung ke Kiplus atas dasar demokrasi dan juga menawarkan pilihan calon lain kepada masyarakat pastinya karena mungkin saya berpikir kalau semua masuk ke dalam koalisi Kiplus itu berarti hanya satu paslon kah lawan kotak kosong kah untuk apa kita pilkada buang-buang uang negara dong jadi pilihan jadi pilihan PDI Perjuangan antara masuk atau tidak masuk di dalam koalisi koalisi manapun ya itu adalah bagian daripada implementasi politik di Indonesia itu adalah bagian daripada demokrasi itu sendiri jadi kalau misalnya dipaksakan harus masuk nah itu justru gak demokratis justru sekarang ada orang di dalam di luar atau bergabung di dalam semua juga sebetulnya itu bagian daripada pilihan politik nah jangan khawatir juga misalnya pertama kalau misalnya muncul calon sendiri misalnya begitu dulu waktu sebelum ada pemilihan langsung seperti ini kan dulu pemilihannya ada di parlemen di DPR DPRD bahkan untuk presiden sekalipun DPR RI gitu kan sama MPR gitu kan jadi ini ini sebetulnya hal yang biasa udah pernah kita lewati juga hal seperti itu tapi kan kita reformasi kita berusaha untuk lebih baik sekarang kan ada pilihan yang kedua sekarang kan pemilihan langsung kalau misalnya nanti lawannya kotak kosong itu jangan dikira tidak demokratis sebab apa ada yang pilkada dimana kotak kosongnya menang dan ingat kalau misalnya kotak kosongnya menang itu lebih parah lagi sebab pencalonan berikutnya orang yang dicalonkan gak boleh nyalon lagi itu kan ada konsekuensi semua gitu loh jadi tidak gampang maka karena itu semua yang terjadi ini tetap demokratis dalam konteks ini kalau rakyatnya gak senang ya dengan calon yang diusung misalnya katakanlah tadi udah dipaksain satu calon misalnya seperti itu kalau ada ya kalau ada seperti itu yaudah berarti kan rakyatnya bisa menilai senang atau tidak senangnya masyarakat di Jakarta saya dengar ada juga pasangan-pasangan yang sedang akan muncul misalnya begitu ya itu kita sangat senang dengan hal-hal seperti ini nah kemudian saya ingin menanggapi sedikit soal dinamika apa namanya politik ya oke saya lihat sekarang yang tadi yang terjadi misalnya di PDI Perjuangan itu itu sebetulnya dinamikanya itu gak seperti dinamika yang ada di partai lain jangan apa yang terjadi sekarang ini justru dinamika dinamika internal kalau misalnya kan sekarang kalau kita tanya Golkar Golkar itu dinamikanya internal mereka sendiri yang bicara bukan kita oke dan ada di partai-partai lain juga sebenarnya dinamikanya di internal nah PDI Perjuangan menurut saya bukan sekarang dinamikanya nanti kan kalau tidak salah tadi kongresnya kan April berarti kan masih ada beberapa bulan ke depan jadi karena itu tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan juga untuk PDI Perjuangan dan saya yakin untuk sekarang ini dalam masa transisi pemerintahan ini ya kan saya yakin Pak Jokowi Pak Prabowo dan seluruh elemen bangsa ini akan jaga situasi kondusif oke aman, tentram, damai gitu suasana kebatinan ini yang perlu dijaga maka komunikasi elit ini perlu baik, baik, baik saya kira PDI Perjuangan melakukan komunikasi dengan kami PDI Perjuangan komunikasi dengan baik baik gitu baik langsung formal maupun informal oke Mas Agung ini pertanyaan kepada Mas Agung mungkin agak berat karena harus melihat beberapa bulan ke depan gitu ya apa langkah yang mungkin dan paling realistis diambil oleh PDIP atas dua fenomena ini upaya untuk mengambil aliposisi ketua umum isunya yang memang sekarang berkembang dan juga terbentuknya koalisi Kim Plus yang meninggalkan PDIP sendiri haruskah bergabung haruskah memberikan kursi ketua umum nomor satu kepada orang yang bukan Ibu Megawati seperti apa? ya pertama PDIP ini saya lihat partai kader ya sistemnya sudah terorganisasi seperti PKS ya agak tertutup seperti itu jadi kalau memang ada arahan-arahan eksternal untuk misalkan melakukan pengambil alihan saya kira perjuangannya panjang yang gak mudah gitu loh sehingga malah menjadi bumerang politik ketika dipaksakan dan akhirnya bisa mobilisasi aspirasi publik untuk melawan yang mengambil ali itu nah itu yang saya lihat kalau misalkan PDIP coba-coba diganggu saya kira bukan hanya PDIP yang terganggu tapi publik secara keseluruhan apalagi yang tersisa di seberang pemerintahan itu PDIP nah saya kira secara personal saya mengapresiasi sikap Ibu Mega yang tetap kekeh menjaga demokrasi kita dan itu diperlukan hari ini karena kalau enggak bahaya nih gitu kita gak punya alternatif kita gak punya sebuah cara untuk melihat bagaimana pemerintahan bekerja secara objektif seperti itu nah yang kedua kalau ditanya ketika PDIP tersisih dari koalisi Indonesia Manju Plus saya kira ini konsekuensi logis karena apa? karena ini kan kerja-kerja politik ya ini terbuka seperti keadaan Bang Saleh semua hal bisa terjadi dan saya berharap ketika ada wacana Kim Plus harusnya PDIP juga mendorong misalkan wacana perubahan plus misalkan dengan aktif agresif mengajak partai-partai lain untuk bergabung dan contoh misalnya Ibu Mega turun gunung melobi semua partai sebagaimana Pak Jokowi Pak Prabowo ataupun ketum-ketum yang lain turun gunung karena Pak ini udah gak main-main ini situasinya kalau Ibu Mega gak turun gunung maka kita gak punya alternatif wacana yang hegemonik tentang Kim Plus itu nah pertanyaannya apakah Ibu Mega mau? karena kalau enggak ya bakal seperti ini terus tidak ada yang beda tidak ada yang baru dan seterusnya oke baik kita tunggu nanti apa yang akan dilakukan PDIP atas dua fenomena ini tapi kita percaya partai PDIP partai yang sudah terbiasa berjuang pemirsa yang paling menarik adalah menentukan menunggu langkah yang akan diambil oleh Ibu Mega Wati atas dua hal tersebut pemirsa mulai dari Kim Plus bahkan upaya untuk mengambil alih PDIP Pak Nursiwan terima kasih Bang Saleh terima kasih Mas Sekun terima kasih tadi ada Bang Noel pemirsa terima kasih